Kataib Hispuloh melakukan penyerangan ke pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di Irak. Adapun serangan tersebut diluncurkan selama 24 jam terakhir, hingga mengakibatkan pasukan Pentagon yang ada di Irak mengalami luka-luka. Dikutip dari tribunews.com, serangan udara dari Kataib Hispuloh terjadi pada Rabu 18 Oktober. Serangan Kataib Hispuloh menargetkan pangkalan udara Ain al-Assad di Irak. Adapun di pos militer tersebut terdapat pasukan dari Presiden Joe Biden. Jurubicara militer Kataib Hispuloh mengklaim telah memasuki pertempuran banjir Al-Assad. Ia pun mengklaim berhasil mengerahkan serangan ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang berada di Irak. Sementara dikutip dari VOA, Kataib Hispuloh menggunakan dua drone dalam serangan udara tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat membenarkan serangan dari Kataib Hispuloh. Namun pihaknya mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil mencegat drone tersebut. Meski begitu, serangan Kataib Hispuloh mengakibatkan pasukan Amerika Serikat mengalami luka ringan. Sementara perlu diketahui, Kataib Hispuloh adalah milisi utama di Irak. Kataib Hispuloh merupakan milisi paramiliter siyah Irak yang didukung Iran yang beroperasi juga di Suriah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!